Ayo kerja yang rajin, ayo mau jadi apa kalau sudah besar? Kamu harus rajin bekerja, harus rajin sekolah, supaya kalau besar nanti bisa jadi orang. Bayangkan, dikatakan supaya kalau besar bisa jadi orang. Apakah perasaan kita lahir, itu kita belum jadi orang? Akhirnya, semua filosofi dari dunia ini yang membentuk, membentuk cara hidup kita, membentuk karakter kita, sehingga cara hidup kita, lifestyle hidup kita, mengikuti apa yang dunia berikan. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau kita di dalam hidup ini selalu berkata-kata atau berkomunikasi dengan orang lain, atau kita sendiri mungkin ketika berkomunikasi dengan orang lain, lalu kita kesel, aduh ini orang kok gak nyambung diajak ngomong. Ngomong apa, jawabnya apa. Nah, kita merasa tidak se-level. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Sering sekali, sebagai orang percaya, kita merasa bahwa hidup kita karena menjadi orang Kristen, karena sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasa bahwa segala sesuatunya sudah cukup. Kita tidak perlu berbuat apa-apa, kita hanya menikmati, dan kita merasa bahwa karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung semuanya di kayu salib. Apakah benar seperti itu? Nah, ini semua tergantung dari filosofi kita, karena kita hidup di dalam dunia ini. Harus kita akui bahwa sejak kecil, kita sudah menerima filosofi-filosofi dari dunia ini. Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya ini untuk mencari kebahagiaan kita. Berapa banyak kita sejak kecil justru merasa, kita sudah harus menjadi orang yang sukses. Sudah dikatakan oleh orang tua kita mungkin, Bapak Ibu Saudara pernah ditanya, Ayo kerja yang rajin, Ayo mau jadi apa kalau sudah besar? Kamu harus rajin bekerja, harus rajin sekolah, supaya kalau besar nanti bisa jadi orang. Bayangkan, dikatakan supaya kalau besar bisa jadi orang. Apakah perasaan kita lahir itu kita belum jadi orang? Ini filosofi, ini konsep bahwa ketika kita dikatakan kita jadi orang, sebenarnya yang diharapkan kita berhasil. Kita punya perusahaan, kita punya uang yang banyak, kita bisa sukses. Ini, ini filosofi-filosofi yang banyak orang, dan termasuk kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari kecil kita tidak merasa bahwa ini filosofi dunia, kita harus kerja keras, hidup cuma satu kali, kita harus bisa menikmatinya. Akhirnya, semua filosofi dari dunia ini yang membentuk, membentuk cara hidup kita, membentuk karakter kita, sehingga cara hidup kita, lifestyle hidup kita, mengikuti apa yang dunia berikan, apa yang dunia suntikan ke dalam pikiran kita. Sering sekali kita mementingkan lifestyle kita, gaya hidup kita, yang tujuannya cuma satu. Tujuannya hanya untuk menyenangkan daging kita, memuaskan jiwa kita. Kita selalu memenuhi apa yang dituntut oleh daging kita, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu semua sesungguhnya berbahaya. Karena ketika kita terus menghidupkan daging kita, kita memberikan makan daging kita, manusia fisik kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita terus masuk di dalamnya, dan kita tenggelam di dalamnya. Kita tidak pernah sadar bahwa kita terus tenggelam di dalamnya. Nah ini, mari, Bapak Ibu Saudara kita harus menyadari, selama ini kita sudah terseret dengan cara hidup, cara berpikir dari dunia ini. Kita selalu merasa semuanya aman, karena kita percaya Yesus. Kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah pasti masuk surga. Kita merasa sudah jadi orang Kristen, kita tidak perlu berjuang. Kita merasa sudah jadi orang Kristen, tidak perlu bekerja keras. Semua cara hidup seperti ini, cara hidup yang diwariskan, disuntikan, atau diadopsi dari dunia ini, sesungguhnya merupakan bentuk pemberontakan terhadap Bapak di surga. Kita harus sadar bahwa ini semua adalah bentuk pemberontakan kita terhadap Bapak. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita memberontak terhadap Bapak di surga. Tetapi cara hidup kita, kita merasa puas kalau cara hidup kita, kita mencari kesenangan sendiri, menikmati segala pecintaan dunia, menikmati segala fasilitas dunia, kita merasa bahwa segala sesuatunya sudah cukup. Kita merasa bahwa dengan kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Dia menebus kita. Kita merasa tidak perlu kita bekerja keras. Sesungguhnya inilah cara hidup pemberontakan. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 15, berkata, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bayangkan. Menjadi kudus, dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi, di sini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diharapkan dan seharusnya wajib menjadi kudus. Kudus di mana? Seluruh hidup kita. Kudus yang bagaimana? Sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat berikutnya. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menyadari perkataan kudus di sini, hagios. Kudus di sini menyangkut atau beresensikan dengan kualitas. Bagaimana hidup kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus supaya berkualitas. Berkualitas yang mana? Seluruh hidup kita. Ini yang harus kita mulai sadari. Berbicara seluruh hidupmu, berbicara anastrop, ini berbicara tentang perilaku. Setiap kita punya perilaku, punya cara hidup, apakah sudah berkualitas? Lalu berkualitas yang seperti apa? Seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti dia. Ingat, Bapak Ibu, kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu perintah yang harus kita sadari. Hendaklah kamu menjadi kudus. Di dalam seluruh hidupmu, setiap perilakumu, hendaknya berkualitas. Sama seperti cara hidup, perilaku dari Tuhan kita, Yesus Kristus, berkualitas di hadapan Bapak. Sehingga dia dapat dikatakan berkenan, karena dia anak yang dikasihi, dia berkenan. Kenapa? Karena dia taat. Hidupnya berkualitas di hadapan Bapak. Nah, ini yang menjadi kunci dalam hidup kita, supaya kita punya hidup berkualitas. Berarti tidak ada cara lain, kita harus meneladani pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hadapan Bapak. Supaya nanti ketika kita kembali pulang dan berhadapan, berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri di tahta pengadilan Tuhan, kita sudah memiliki pribadi yang berkenan. Untuk dapat memiliki pribadi yang berkenan, kuncinya kita harus meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini kuncinya. Siapa yang mau kita teladani? Kalau kita mau jujur, selama kita hidup, kita meneladani apa yang ada dari dunia ini. Kita sesuka dengan tokoh seseorang, kita suka dengan suatu sosok yang kita kagumi, kita tidak pernah menyadari kita menjadi sama seperti dia. Maka saat ini, ayo, yang kita kagumi hanya satu pribadi, Tuhan kita, Yesus Kristus saja. Yang menjadi teladang kita. Supaya setiap hidup kita, ayo kita mengikuti cara hidupnya. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana ketika dia menghadapi masalah. Ini yang harus kita teladani. Supaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memiliki perilaku, karakter, berubah, berkualitas. Kalau kita tidak berkualitas, ini bahaya. Bagaimana kita dapat berkenan? Karena yang berkenan, yang berkualitas itu, yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berarti Bapak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sekarang mau berkenan di hadapan Bapak, kita harus sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah teladan kita. dialah yang menjadi contoh atau role model yang harus kita ikuti. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita di dalam hidup ini, selalu berkata-kata atau berkomunikasi dengan orang lain. Atau kita sendiri mungkin ketika berkomunikasi dengan orang lain, lalu kita kesel. Aduh, ini orang kok tidak nyambung dia ajak ngomong. Ngomong apa, jawabnya apa. Nah, kita merasa tidak se-level. Kita merasa tidak sama dengan dia. Kita merasa kok berbeda. Karena omongannya tidak berkualitas. Beda kualitasnya. Begitu pula dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam hidup ini, kita juga harus dapat sekualitas, se-level dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang merasa begini. Ya, dia kan Tuhan. Mana mungkin kita bisa sama dengan Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus hidup di dunia sama seperti kita. Dia juga memiliki keinginan. Dia juga memiliki hasrat daging yang harus dipenuhi. Tetapi, dia mengikuti apa yang Bapak inginkan, bukan yang dagingnya inginkan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dia hadapi di dalam hidup ini. Kalau dengan pergaulan kita, sesama teman kita, sahabat kita, kita ngomong, tidak nyambung. Kita mengingat, ah, ngomongannya tidak nyambung, tidak level. Kan kita rasanya seperti terkucilkan. Rasanya kok bagaimana, tidak enak. Bagaimana dengan kita sama Tuhan nanti? Sedangkan kita mau masuk di tempat yang dia janjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita apalagi memerintah, panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dia yang menjadi rajanya. Kalau kita tidak bisa se-level dengan Dia, kita tidak bisa sekualitas, sama seperti Dia, serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa memerintah? Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformers con Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!